Kenapa sih di seribu hari pertama kehidupan anak kita harus bener-bener memperhatikan nutrisinya? Terus gimana nih jadwal makannya kalau udah mendapat MPASI? Gimana caranya mensingronkan pemberian ASI dan MPASI? Seberapa banyak sih sebenarnya takaran pemberian ASI? Nah, semuanya itu akan aku jawab dalam video berikut ini. Silahkan ditonton, sampai! Halo, selamat datang di Kriwil. Ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin soal takaran pemberian ASI dan MPASI. Nah, kenapa sih pemberian ASI dan MPASI ini penting? Ini ada hubungannya dengan seribu hari pertama kehidupan atau seribu HPK. Pasti ibu-ibu sudah pernah dengerkan soal seribu HPK ini. Nah, seribu HPK itu sebenarnya apa sih? Jadi seribu HPK ini adalah masa di mana organ-organ tubuh anak kita dari mulai ketika dia janin sampai dia sudah lahir, itu berkembang dengan pesat. Begitu juga dengan kondisi perkembangan otak dan sistem sarang pusatnya. Pada periode ini, perkembangan otak dan sarang pusat itu sangat pesat. Sehingga memang penting sekali bagi kita untuk mengoptimalkan seribu hari pertama kehidupan ini supaya nantinya anak kita itu bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Nah, seribu hari pertama kehidupan ini tidak dihitung dari ketika janin itu lahir ya. Tetapi sejak dia dalam kandungan. Jadi seribu hari pertama kehidupan ini yaitu 270 hari bayi di dalam kandungan plus 730 hari setelah bayi lahir. Atau secara mudanya, sejak ibu hamil sampai anaknya berusia 2 tahun. Itulah kenapa pemberian ASI itu disarankan secara eksklusif atau ASI saja selama 6 bulan pertama kehidupannya. Kemudian dilanjutkan dengan pendampingan MPASI sampai minimal anak berusia 2 tahun. Kalau lebih gimana, boleh-boleh saja. Aku pernah bikin videonya, nanti ibu bisa nonton videonya. Gimana sih kalau misalnya nyapi anak setelah usia 2 tahun. Nah, sebenarnya untuk mengoptimalkan seribu hari pertama kehidupan itu tidak cuma dari nutrisi saja. Seperti yang tadi sudah aku jelaskan di awal. Bukan hanya soal kita ngasih ASI dan MPASI saja. Bukan soal kita ngasih makanan yang bernutrisi saja. Tetapi ada faktor-faktor lain selain faktor nutrisi. Yaitu ada faktor stimulasi. Jadi kita juga mesti memberikan stimulasi supaya anak kita ini nantinya bisa berkembang dengan optimal. Biasanya stimulasi ini meliputi stimulasi motorik, sensorik, kemudian ada bahasa, sosial, seperti itu. Nanti ibu-ibu juga bisa tonton videonya karena aku juga sudah pernah bikin video tentang stimulasi ini. Lalu selain nutrisi dan stimulasi, ibu-ibu juga perlu memperhatikan kondisi lingkungan. Jadi memang anak yang tumbuh di lingkungan yang mendukung, yang penuh cinta kasih, itu biasanya akan bertumbuh dan berkembang lebih optimal dibandingkan mereka yang tinggal di daerah yang penuh dengan kekerasan, kurang mendapat kasih sayang, atau yang lingkungannya tercemar. Jadi memang usahakan kita menciptakan lingkungan yang nyaman untuk tumbuh kembang anak. Dan yang terakhir adalah memperhatikan kesehatan. Ini jelas ya, kalau misalnya anak kita itu sakit-sakitan atau muda sakit, maka tentu saja tumbuh kembangnya akan terganggu. Karena otomatis nutrisi yang masuk itu juga bisa tidak tersorap secara sempurna. Mungkin aku akan membahas soal stimulasi lingkungan dan juga kesehatan di video yang lain. Tapi kali ini aku akan ngomongin soal nutrisi, terutama nutrisi di seribu hari pertama kehidupan. Jadi di seribu hari pertama kehidupan, ini mestinya bayi mendapatkan ASI ya, ASI eksklusif minimal pada 6 bulan pertama kehidupannya. Lalu dilanjutkan pemberian ASI sampai usia 2 tahun dan juga pemberian MPASI. Nah kenapa sih kok harus ASI? ASI itu memang adalah makanan dan minuman yang paling baik untuk bayi. Karena nutrisinya itu lengkap, dia mudah dicerna, dia mudah diserap oleh tubuh. Dan komposisinya itu selalu berubah sesuai dengan usia bayi. Makanya kadang-kadang ASI disebut sebagai cairan kehidupan. Nah selain dia mengandung nutrisi yang baik untuk bayi, ASI ini juga mengandung antibody yang bagus untuk imunitas. Ingat biasanya bayi imunitasnya belum berkembang sempurna. Sehingga kalau misalnya dia dapat ASI, dia dapat tambahan antibody. ASI juga bagus untuk perkembangan otak bayi. Dan selain bermanfaat untuk bayi, ASI juga bisa meningkatkan bonding atau ikatan antara ibu dengan bayi. Kemudian menurunkan resiko kanker palidara dan juga bisa sebagai KB alami. Nah pertanyaannya, berapa sih kebutuhan ASI bayi? Nah kebutuhan ASI pada bayi sendiri itu akan selalu berubah. Karena otomatis semakin bertambah usia bayi, kapasitas lambungnya makin gede, aktivitasnya pun juga makin banyak. Biasanya pada awal kelahirannya, pada 24 jam pertama, itu bayi membutuhkan 5-7 mili ASI sekali minum. Dengan frekuensi minum sekitar 8-12 kali per hari. Kemudian pada usia 2-14 hari, itu 22-85 mili per menyusu. Dengan frekuensi 8-12 kali per hari. Pada usia 1-2 bulan, meningkat lagi menjadi 120-150 mili per menyusu. Dengan frekuensi 6-8 kali per hari. Lalu pada usia 3-4 bulan, itu sebanyak 120-180 mili per menyusu. Dengan frekuensi 6-8 kali per hari. Pada usia 5-6 bulan, kebutuhan ASI-nya 180-240 mili per menyusu. Dengan frekuensi 5-6 kali per hari. Pada usia 7-9 bulan, kebutuhan ASI-nya 600 mili per hari. Pada usia 10-12 bulan, 400 mili per hari. Dan pada usia 13-24 bulan, sebanyak 350-400 mili per hari. Jadi memang kalau misalnya kita lihat, kebutuhan menyusu itu setelah bayi mendapat MPAC itu mulai berkurang. Ya kan? Pasti notice kan? Kemudian frekuensi menyusunya juga jadi semakin jarang. Kenapa? Karena ketika bayi sudah mendapat MPAC, tentu ASI sudah tidak lagi menjadi makanan utama. Bukan karena ASI-nya jadi jelek, sudah tidak layak minum, beracun. Tetapi karena memang ASI sudah tidak mampu lagi mencukupi kebutuhan energi bayi. Sehingga akhirnya bayi harus makan dari MPAC. ASI-nya menjadi tambahan. Jadi sekarang ketika bayinya sudah di atas 6 bulan, kebutuhan energi dan nutrisinya paling utama itu dipenuhi dari MPAC. Bukan lagi dari ASI. Kalau tadi juga ibu-ibu memperhatikan tabelnya, itu juga bisa dilihat bahwa kok makin lama, makin jarang gitu ya nyusunnya. Memang karena otomatis ketika kapasitas lambungnya itu makin gede, maka otomatis pula ASI yang ada di lambung ini juga lama gitu habisnya. Jadi bayinya tidak terlalu sering lapar. Mungkin nanti ketika anaknya sudah usia 4, 5, 6, di malam hari mungkin dia juga jadi jarang terbangun. Jadi tidurnya lebih lelah. Mungkin kalau dulu dikit-dikit nyusun, dikit-dikit nyusun. Seiring bertambahnya usia, mungkin dia hanya akan bangun 1 atau 2 kali di malam hari untuk menyusun. Yang penting ibu-ibu tetap memperhatikan tanda kecukupan ASI, terutama di 6 bulan pertama, yaitu berat bayinya naik, BAB-nya lancar, buang air kerjanya minimal 6 kali dalam 24 jam, kemudian payudaranya juga terasa berbeda sebelum dan sesudah disusukan, bayinya juga tampak aktif, ketika tidur bayinya juga tampak nyenyak gitu. Nah, tadi itu tabelnya cuma patokan aja, karena sebenarnya ketika kita menyusui di area breastfeeding, kita kan juga nggak bisa ya menghitung berapa mili, berapa mili, tetapi kira-kira sebanyak itu. Jadi nanti kalau anaknya sudah MPAC, kok jadi jarang menyusu? Atau seiring bayinya tambah gede, kok jadi nggak setiap 2 jam lagi? Ibu-ibu jangan kaget, karena biasanya memang seperti itu frekuensi dan durasi menyusu seiring bertambahnya usia anak. Seperti yang aku sampaikan tadi, setelah usia 6 bulan, ASI sudah tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan nutrisi. Makanya ibu mau nggak mau, suka nggak suka, itu harus memberikan MPAC untuk anaknya. Nah, MPAC yang diberikan itu juga tidak boleh asal gitu ya. Jadi harus memperhatikan prinsip pemberian MPAC. MPAC-nya harus adekuat, bisa mencukupi nutrisi bayi, harus aman, higienis, harus diberikan tepat waktu, kemudian harus diberikan secara responsif. MPAC itu tidak hanya asal ngasih anaknya makan, biar anaknya kenyang, tapi kita juga harus memperhatikan kualitas MPAC yang kita berikan. Jadi, MPAC-nya harus mengandung karbohidrat, serat, protein, dan lemak. Ingat, serat pada MPAC itu hanya bersifat pengenalan, jadi bukan yang utama. Tetap usahakan kasih protein yang baik, kasih lemak baik juga, baru sayurnya buat tambahan. Jangan sampai dikasihnya cuma karbohidrat, sayurnya yang banyak, terus proteinnya cuma secupli. Nah, tentu saja itu bisa kurang nutrisi pada bayinya. Lantas, kalau misalnya bayinya sudah mendapat MPAC, apakah bayi tetap harus diberi asih atau diberi susu? Nah, tentu saja sebaiknya tetap diberi asih sampai minimal berusia 2 tahun ya. Lalu, gimana nih jadwal pemberiannya? Nah, Ibu bisa simak di tabel berikut ini. Jadi, sebenarnya untuk pemberian MPAC dan ASI itu diselang-seling. Biasanya jadai yang disarankan itu adalah 2 jam. Sebenarnya ini di setiap rentang usia itu jamnya sama, dan yang diberikan juga sama gitu sebenarnya. Yang membedakan biasanya adalah tekstur MPAC-nya. Jadi, kalau awalnya bubur, nanti lama-lama teksturnya akan naik, akan naik. Dan ini memang wajib. Harapannya ketika bayi berusia 1 tahun, dia sudah bisa makan makanan keluarga. Kalau Ibu-ibu perhatikan, jeda antar makan dan minum asih itu adalah 2 jam. Memang disarankan diberi jeda, supaya lambung kita itu ada waktu untuk mencerna, dan ada waktu untuk pengosongan lambung. Kalau misalnya jaraknya itu terlalu dekat, nanti bisa-bisa anaknya masih kenyang, udah Ibu-ibu kasih snack lagi, masih kenyang, udah Ibu-ibu ajak makan besar. Sehingga nanti nutris yang masuk pun jadi sedikit, dan anaknya bisa kayak, kok aku disuruh makan terus sih? Jadi akhirnya nanti ada resiko anak menjadi trauma makan atau GTM. Dan di setiap pemberian makan, di setiap sesi, itu memang dibatasi sekitar 30-45 menit aja. Habis nggak habis, udah di-stop. Karena toh nanti juga anaknya masih akan dapat asih, masih akan dapat snack. Dan ingat, ketika memberikan asih atau MPAC ini, tentu saja tetap harus mematau berat badan anaknya. Gimana nih setelah dikasih MPAC? Apakah berat badannya stuck atau naik? Normalnya sih naik ya. Kalau misalnya kurvanya itu flat, atau malah menurun, tentu saja sebaiknya kita evaluasi lagi. Apakah nutrisi dan kalori MPAC dan asihnya kurang? Apakah anak mengalami sakit tertentu? Apakah ada gangguan pencernaan? Dan mungkin kita perlu periksa ke dokter, supaya nanti jelas nih penyebabnya apa. Kok sudah dikasih asih dan MPAC? Ternyata berat badannya tidak naik-naik. Nah, kadangkala ketika sudah mendapatkan MPAC, karena frekuensi dan durasi menyusup bayi itu jadi berkurang, kadang-kadang asihnya juga jadi ikut berkurang. Mungkin lain kali, aku akan bahas soal ini. Kalau kalian setuju aku bahas topik ini, boleh silahkan tinggalkan di kolom komentar. Iya bupit, ayo bahas dong bagaimana cara meningkatkan asih atau mencegah asihnya turun ketika anaknya sudah mulai MPAC. Nah, jadwal yang aku sampaikan hari ini, sekali lagi bukan jadwal yang sapok ya. Silahkan disesuaikan dengan anak masing-masing. Jadi bangunnya jam berapa, kebiasaannya seperti apa. Tapi memang alakah baiknya, kalau ibu-ibu itu memberikan jadwal makan yang konsisten, supaya terbentuk kebiasaan. Ini nanti akan memudahkan sampai anaknya dewasa nanti, dan akan mengurangi resiko masalah makan seperti GTM atau emotional eater. Jadi ketika anak emosi dia makan yang banyak atau nggak makan sama sekali, karena sudah terbentuk habit makan dari kecil gitu. Untuk video seputar MPAC lainnya, aku sudah pernah bikin, nanti aku akan tinggalkan di kolom deskripsi untuk link-nya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!